Ini aku Anita, so di video kali ini aku bakal menunjukin ke kalian gimana caranya aku ngebentuk alis aku Kalo misalkan kalian interesting just keep coaching Jadi hal yang pertama aku lakukan itu ngambil si pencil eyeliner ini dari Maybelline Bukannya aku gak usaha buat nyari kayak eyebrow product dari Indo Tapi karena emang gak ada warna yang nyangkut di buat aku gitu Aku tuh sekali nemuin punya nenek aku itu dari Viva Tapi aku gak tau itu warna apa karena namanya itu gak ada Jadi kita langsung pake ini aja dulu Jadi yang aku lakuin itu Aku lakuin pertama itu kayak nge-gambar garis aja di bawah sini Nah garisnya gitu Aku pernah nge-gambar garisnya di atas ini Cuma jatuhnya harsh banget Jadi aku lebih prefer kalo misalkan kalian mau pake eyeliner yang kayak gini Kalian naruh garisnya itu di bawah terus langsung di blend ke atas Dan itu hasilnya lebih Gak lebih halus gitu Lebih gak harsh line So Abis itu aku ambil brush ini Ini tuh sebenernya brush eyeshadow yang kayak paket gitu Yang dari drugstore Tapi Entah kenapa dia membendekkan dirinya sendiri Dan ini bisa dipake buat eyebrow product aku Dan it's been my Udah lama banget aku pake brush ini karena enak banget Jadi Untuk di depannya kita langsung arsir aja Karena aku gak mau yang depannya itu terlalu kayak tebel banget Jadi Tarik sedikit product yang dari sini nih Terus kita langsung arsir Kita dapet kayak gitu Kalian sebenernya bisa mulai dari mana aja Banyak youtuber yang mulai dari ekornya duluan Atau dari tengah Kalo aku sih Cuman ini cara aku Aku Bentuk alis aku dari depan Lalu Kita ambil aja Produk-produk yang dari bawah Dikeatasin See kalian bisa liat disini Little bit product goes the long way Jadi gak usah perlu yang kayak Ngegambar itu ke seluruh alis Kalo misalkan kalian pake eyeliner Cukup dibawahnya aja Karena sedikit aja Udah ngasilin alis yang kayak gini Nah tentu aja Alis yang kayak gini kan gak perfect banget Jadi Abis ini Aku lebih Aku suka Masih kayak Kids Aku suka nge-apply concealer Buat ngeratain alis yang berantakan disini Jadi Kalian bisa pake concealer Atau misalkan foundation yang sama Gitu Tapi disini aku pake concealer Nah Concealernya itu dari Max Factor Sebenernya buat under eye Aku kalo misalkan Lebih buat highlight Itu Lebih suka pake highlight Yang concealer tuh Lebih suka pake yang bourgeois Kalian tau kan Aku suka banget Cuman kali ini Concealer sedekat aku Cuman Max Factor Jadi aku ambil Dan di apply langsung ke bawah alis Dan disini aja Kadang-kadang kalo misalkan aku ngambil Apa namanya Concealernya narik terlalu jauh sampe sini Itu kadang-kadang tuh jatuhnya harsh banget Dan warnanya tuh jadi belentang-belentang Dan disini aku pake tangan aja Supaya saya lebih natural Si Kayak gitu Dan pastinya ada produk yang hilang Akibat dari concealer ini Tapi Karena aku mau yang dibuntut ekornya ini Aku lebih dilap daripada yang di depan Jadi aku bakal ngasih warna hitam Ke ekor yang dibelakang Kalian bisa pake eyeliner Atau pake eye shadow Disini aku pake eye shadow warna hitam Kalian bisa gunain eye shadow warna hitam apa aja Yang penting itu matte hasilnya Jadi Kalo misalkan sparkle atau shimmer Kan jadi aneh ya Jadi kalian harus pake yang Eyeshadownya warna matte Kalo misalkan Kalian punya rambut yang coklat Kalian harus ngambil warna coklat ya guys Karena disini rambut aku hitam Jadi pakenya warna hitam Sekarang alisnya udah selesai Tinggal di set aja sama eyebrow product Eyebrow product Eyebrow gel Ibrow gel Favorite aku disini Benefit Gimme Brow Ini udah botel ketiga aku Karena aku emang suka banget sama Benefit Gimme Brow Buat drugstore di Indo Kayaknya ada Maybelline Apa gitu Cuman aku gak suka sama Kuasnya Kuasnya itu gede banget Dan itu gak fit ke alis aku Jadi disini Kuasnya si Benefit itu kecil Jadi fit sama eyebrow Si eyebrow aku udah selesai Dan ini yang brow Jadi kalian bisa liat ya The power of eyebrow yang aku buat Ke wajah aku Itu bener-bener berpengaruh banget Dan aku suka eyebrow yang kayak gini Aku suka eyebrow yang tebel Fierce Aku gak suka eyebrow yang tipis-tipis Karena It's just not me Jadi aku sukanya kayak gini Kalo misal kalian udah suka eyebrow yang tebel Kalian bisa pindah ke channel lain tentunya Karena banyak video disana Yang menunjukin gimana caranya ngisi eyebrow Ini dia udah selesai hasil dari eyebrow rata Ini dia udah selesai hasil dari eyebrow rata Routine aku Gimana menurut kalian Kalo misalnya kalian suka Please like and comment down below Jangan lupa subscribe Untuk mendapatkan Tutorial makeup lain Tips and trick And my vlogs And sushi And eat And anything about me Bye guys Sampai jumpa di video aku selanjutnya Kalian juga bisa request video apa aja Misalkan kalian mau nonton dari aku So Yes